Pemirsa guna meningkatkan keabsahan legalitas sebuah aset berupa tanah, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terus gencar melakukan pembuatan sertifikat tanah milik Pemkap. Dari 874 persil tanah milik Pemkap, tinggal 45 persil tanah yang belum bersertifikat. Tidak mudah bagi pemerintah Kabupaten dalam hal menjadikan aset tanah agar keabsahan legalitas aset dapat dipertanggungjawabkan. Setidaknya pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menyelesaikan PR berupa aset tanah. Sebab aset tanah milik Pemkap yang sering lamban dalam kepengurusan sertifikat tanah. Kepala Badan Keuangan Aset Daerah atau BKAD Rajiun Sitohang mengatakan, keabsahan legalitas sebuah aset tanah wajib dibuat sertifikat hak milik Pemkap. Hal ini diperlukan guna meningkatkan mutu penilaian WTP. Diakui Rajiun ini tidak mudah bagi Pemkap untuk menjadikan hak milik sebuah tanah berupa sertifikat karena butuh proses panjang untuk menjadikan aset tanah milik Pemkap menjadi sertifikat dan butuh waktu 2 tahun lamanya. Yang mana dari 874 persil tanah milik Pemkap, baru 829 persil tanah milik Pemkap yang telah memiliki sertifikat. Dan sisanya sekitar 45 persil tanah dipastikan dalam tahun depan akan terselesaikan yakni akan menjadi sertifikat. Proses menjadikan sertifikat tanah tentunya perlu pengukuran ulang tanah dan lokasi tempat tanah tersebut. Dengan proses sedikit panjang maka nanti dapat diproses menjadi sertifikat. Dari total yang kita kuasai saat ini sekitar 874 persil yang sedang proses pengukuran dan akan pengukuran 45 di BPN. Mungkin 800 sudah sertifikat semuanya ya? 800 kurang 45, jadi 874 kurang 45 berarti 839. Sudah sertifikat semuanya? Sudah sertifikat semuanya. Berarti itu sudah jelas semua keberadaannya ya? Sudah, sudah kita kuasai dan jelas keberadaannya di mana tempatnya ada hak miliknya. Mungkin untuk sisanya itu dong kita optimis, kapan berakhir itu dong? Sebetulnya harapan kita tadi itu ini tergantung kepada teman-teman BPN kecepatan mereka untuk mengukur. Ya tapi kalau menurut saya tahun depan pasti selesai. Selain gencar melakukan proses penyelesaian aset tanah menjadi sertifikat tanah, BKAD juga gencar melakukan penghapusan aset yang tidak ditemukan keberadaannya. Ini dilakukan guna tidak menjadi temuan BPKRI. Penghapusan aset ini wajib dilakukan pasalnya aset yang tidak diketahui ini sejak awal Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdiri. Surya Kurniawan, JAK TV, melaporkan.